Saudara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah warga sipil mengajukan uji formil PERPU karena dianggap sebagai pembangkangan konstitusi oleh pemerintah. Perwakilan masyarakat sipil yang terdiri dari enam orang pemohon mendatangi Mahkamah Konstitusi Kamis kemarin. Mereka melayangkan gugatan uji formil terkait penerbitan PERPU Cipta Kerja No. 2 tahun 2022. Kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan PERPU Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden dianggap melecehkan MK sebagai lembaga konstitusi. Sebelumnya, MK secara tegas menetapkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja cacat secara formil. Selain itu, penerbitan PERPU juga dinilai sebagai pembangkangan konstitusi. Ini uji formil kenapa? Karena pesannya cuma dua kalau dari saya ya. Dan nanti mungkin ada rekan saya juga akan menyampaikan pesan. Yang pertama itu, jangan melecehkan MK. Jadi, tindakan Presiden mengeluarkan PERPU itu, bagi saya ada dua. Yang pertama, itu sudah melecehkan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi itu putusannya sifatnya final dan mengikat. Dan harusnya ditindaklanjuti sesuai dengan putusan MK. Tapi ketika tidak melaksanakan sesuai dengan putusan MK, artinya sudah memberikan contoh buruk. Karena bisa kita bayangkan, kalau semua lembaga negara mengikuti Presiden, untuk apa ada MK? Artinya, harus ada pelajaran yang diberikan, khususnya bagi MK, bahwa PERPU harus dibatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Menkopol Hukam Mahfud MD menyebut, terbitnya PERPU cipta kerja telah sesuai prosedur. Menurut Mahfud, pemerintah terbuka untuk berdiskusi dan terbuka PERPU cipta kerja di uji secara politik di DPR atau political review, termasuk uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menyebut, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 itu dipercepat karena dinilai pemerintah mempermudah pekerja. Jadi, saudara, Undang-Undang cipta ker itu kita percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur korupitnya. Itu semuanya ingin melayani kecepatan investasi. Siapa jemput, itu ingin mempermudah pekerja. Malah, dalam proses perbaikan itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan, masukkan semua. Sehingga nanti di Perpu itu sudah dibahas semuanya. Dan saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri, merupakan seperti itu. Tapi, saya katakan kalau secara teori, sudah tidak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya. Sejumlah isi Perpu Cipta Kerja menuai kontroversi, beberapa diantaranya adalah Pasal 79 Ayat 2B yang mengatur soal libur hanya satu hari dalam seminggu bagi yang bekerja tujuh jam dalam sehari. Tidak diaturnya mengenai cuti panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja enam tahun yang dulunya diatur, tidak adanya batasan waktu untuk pekerja kontrak yang dulu maksimal dua tahun, serta tidak adanya batasan terkait pekerja outsourcing atau pekerja alih daya. Pakar Hukum Tata Negara Bivitiris Susanti menilai Perpu Cipta Kerja, Pecacat Prosedural, dan Akal-Akalan Pemerintah. Kalau menurut saya sih ini akal-akalan pada Hukum Tata Negara Indonesia, karena kita bisa lihat pertama bentuknya, kalau saya kira substansi nanti Mbak Mira yang akan lebih paham. Proses ya, bahwa bentuknya Perpu aja mas, itu kita harus kritik betul. Karena Perpu itu wilayahnya berbeda dengan undang-undang biasa. Peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Materi muatannya memang sama dengan undang-undang, karena itu bisa digunakan untuk menggantikan undang-undang, tapi Perpu itu dibuat untuk kegentingan memaksa, bukan memaksakan kegentingan gitu ya. Jadi kegentingan memaksa ini tidak ada. Dan kita harus ingat, para pendiri bangsa ini ketika merumuskan Pasal 22 Undang-Undang Dasar, itu berpikir dalam konteks Hukum Tata Negara Darurat. Jadi kita mesti melihat harus ada situasi yang betul-betul, katakanlah kalau Perpunya nggak keluar pada hari ini, besok Indonesia akan bangkrut, atau akan musnah, ada musnah alam luar biasa. Harusnya begitu. Berbeda dengan undang-undang yang biasanya berlaku 2 tahun atau 3 tahun setelah disahkan, Perpu bersifat langsung berlaku. Hal inilah yang kemudian menimbulkan polemik. Tim Liputan, Kompas TV